Pemirsa Kejaksaan Agung menangkap seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat pada tahun 2020. Tersangka berperan sebagai penyedia lahan perumahan, namun lahan yang diberikan seluas 17 hektare di Palembang, Sumatera Selatan, terjata fiktif. Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik, tersangka KGS MMS akhirnya dicemput paksa penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung dan penyidik Puspom Angkatan Darat Rabu Malam. KGS MMS merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI Angkatan Darat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, tersangka KGS MMS berperan sebagai penyedia lahan seluas 17 hektare untuk proyek pembangunan rumah prajurit TNI Angkatan Darat di Palembang, Sumatera Selatan, namun lahan yang diberikan ternyata fiktif. Selain itu, tersangka juga menyediakan lahan yang tak sesuai pengadaannya di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Dari 40 hektare lahan yang diperlukan, hanya terrealisasi 17 hektare. Yang satu adalah menyediakan lahan sebanyak 17,8 hektare. Yang kedua adalah menyediakan lahan sebanyak 40 hektare. Salah satunya lahannya titik. Yang satunya kurang dari yang seharusnya. Sehingga berpotensi menurutkan kerja negara sebesar 51 miliar. Saat ini tersangka ditahan di Rutan Salembaca, Bank Kejaksaan Agung. Sebelumnya pada bulan Februari lalu, dalam perkara yang sama, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan tersangka dan melimpahkan berkas perkara BRIC Jendia Aka ke pengadilan militer atas keterlibatannya dalam dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI Angkatan Darat. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!